Balai Besar Satkar Wilayah 2 Sorong, Papua Barat dalam menertibkan sejumlah ruas jalan nasional mendebang untuk merapihkan ranting-ranting pohon, khususnya di KTL atau kawasan tertib lalu lintas, agar tidak menghalangi jarak pandang pengemudi. Dimulai dari Kabupaten Sorong, Jumat 28 Mei 2021, Balai Besar Satkar Wilayah 2 Sorong, Papua Barat memangkas pepohonan di ruas jalan nasional Papua Barat, utamanya kawasan tertib lalu lintas, agar jarak pandang para pengemudi lebih leluasa dan aman dalam berkendaraan. Pemangkasan pepohonan dalam cakupan wilayah kerja Balai Besar Satkar Wilayah 2 Sorong, Papua Barat mulai dari ruas jalan Sorong Pelamono Kabupaten Sorong, persisnya di depan SMP Negeri 1, km 18, dan direncanakan sampai perbatasan Sorong Selatan. Asisten teknis lapangan jalan nasional Balai Besar Satkar Wilayah 2 Sorong, Papua Barat Antonio Da Costa ketika ditemui Jumat 28 Mei di salah kerjanya di AIMAS menjelaskan pemangkasan pepohonan yang dilakukan pihaknya karena sudah terlalu rimbun dan menghalangi jarak pandang para pengemudi, sehingga harus dipangkas, khususnya pepohonan di ruas jalan nasional yang berstatus KTL atau kawasan tertib lalu lintas. Pemotongan pohon di km 18, Kabupaten Sorong, menyangkut dalam hal ini, menyangkut KTL, kawasan tertib lalu lintas, kurang lebih 1 kg di depan Alom-Alom atau di depan Bores AIMAS. Sementara ini kami ada kegiatan ini untuk pemotongan pohon ini karena jarak pandangnya baik itu dari pengemudi supaya langsung kelihatan bahwa ketertiban untuk lalu lintas itu perlu ditangani dan kami maksimalkan untuk KTL ini. Lintas diadakan atau pertama kali dibuat di Kepartian Sorong, khusus di Bapak Barat. Ada beberapa tempat di Manukwari ada juga dan Kepartian lain juga ada juga. Rencana untuk peresmian KTL ini di tanggal 9 bulan Juni 2021. Semi Pencalang, CWM Channel